Tersangka pelaku penjualan bayi berinisial NCH, warga Medan Area dan AHB, warga Lubuk Pakam, harus berurusan dengan petugas Satreskrim Polrestabes Medan. Mereka ditangkap karena terlibat dalam praktek jual-beli bayi berusia 11 bulan. Keduanya ditangkap di kawasan Medan Tuntungan Senin kemarin dan proses penangkapannya sempat viral di media sosial karena disebut sebagai pelaku penculikan bayi. Kedua wanita ini merupakan pembeli bayi berusia 11 bulan yang dijual oleh ayah sang bayi. Komunikasi dilakukan melalui media sosial. Usai terjadi kesepakatan, keduanya kemudian bertemu dan menyerahkan uang sebesar 15 juta rupiah kepada ayah sang bayi yang kini dinyatakan buron. Kedua wanita ini akhirnya ditangkap usai menjalin komunikasi dengan ibu korban lewat media sosial. Yang sejak awal tidak mengetahui jika anaknya hilang akibat dijual sang suami. Dalam komunikasinya, ibu sang bayi meminta agar anaknya dikembalikan. Namun pelaku tidak mau dan meminta agar uang 15 juta yang diberi pada ayah bayi dikembalikan. Saat pertemuan inilah, sejumlah warga menyergah pelaku dan diteriaki penculik anak. Wakasa Treskrim Polrestabos Medan, AKP Zikri Muamar menyebut, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan diduga kedua pelaku merupakan bagian dari sindikat perdagangan orang dengan modus adopsi. Petugas juga masih mengejar ayah dari sang bayi yang berperan sebagai penjual bayi. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik terpaktakan bahwa anak tersebut merupakan korban perdagangan anak. Yang dilakukan oleh orang tuanya, ayahnya berinisiat FDA. Kemudian orang tuanya tersebut memposting di Facebook bahwa anak tersebut butuh ibu asum. Kemudian posting tersebut disambut oleh persangka berinisial NGH. Dalam kasus ini, dua pelaku yang sudah ditangkap kini terancam akan dipenjara selama 15 tahun karena dicerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara